Yang mulia, berita ini telah tersebar dari dunia Kaisar Suci. Semua orang di Aula Pembunuh Dewa dan Istana Kaisar Langit telah dihidupkan kembali, Dewa Perang Bayangan melaporkan dengan hormat. Mendesis. Para pengawal Dewa Perang dan para binatang sekali lagi menghirup udara dingin karena terkejut. Dua kekuatan tertinggi memiliki lebih dari 100 ribu orang, dan mereka semua dihidupkan kembali oleh Feng Wuchen. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Kepala balai muda ini sungguh monster. Sangat bagus. Sampaikan perintahnya. Semuanya, besiaplah. Dengarkan perintah Tuan Muda Balai. Huff, aku ingin melihat siapa orangnya. Perintah Chaos Swan Fire Beast dengan dingin. Ya, Dewa Perang Kaisar gila berkata dengan hormat dan segera menyampaikan perintah. Feng Wuchen, aku siap. Transmisi Chaos Swan Fire Beast. Jika kekuatan misterius tahu bahwa Balai Pembunuh Dewa dan Istana Kaisar Langit telah dihidupkan kembali, mereka pasti akan muncul. Ini kesempatan kita, kata Feng Wuchen melalui telepati. Kebangkitan kembali Balai Pembunuh Dewa dan Istana Kaisar Langit jelas merupakan umpan besar. Di Ruang Misterius di Wilayah Suci. Kebangkitan kembali Balai Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Langit. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Bagaimana mereka bisa dihidupkan kembali? Pria Misterius terkemuka itu berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Tuanku, berbagai kekuatan di Wilayah Suci menyebarkan berita itu, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Selain itu, kebangkitan itu pasti palsu, Siow Kui melaporkan dengan hormat. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, mustahil untuk menghidupkan kembali kedua kekuatan itu secepat itu. Pria Misterius terkemuka itu berkata dengan dingin. Celestial Primal Chaos lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak percaya. Seni kebangkitan benar-benar menantang surga. Selain Patriar Primal Chaos, tidak ada orang lain di alam Primal Chaos yang memiliki seni kebangkitan. Masih ada satu orang lagi, kata pria terkemuka itu dengan dingin, tetapi mereka tidak dapat mengundang orang ini. Siow Kui berkata dengan hormat, Tuanku, saya hanya mendengarnya saja. Saya tidak tahu detailnya. Mulin, pergilah ke Ola Pembunuhan dan lihat apa yang terjadi. Perintah pria Misterius itu. Tuanku, saya juga sudah mendengarnya. Saya sedang menuju ke Ola Pembunuhan. Mulin berkata dengan hormat. Dia juga tidak percaya bahwa Ola Pembunuhan dan Istana Kaisar Langit telah dihidupkan kembali. Kebangkitan kembali Balai Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Langit. Apakah kamu bercanda? Mulin mencibir dengan nada meremehkan. Itu tidak mungkin. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar bangkit. Jika dia benar-benar bangkit, maka kita akan mengalami pertumpahan darah lagi. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Jue Wutian telah kembali ke Istana Pembantai Dewa. Dia hanya menunggu pria Misterius itu datang kepadanya. Kakak, apakah mereka benar-benar akan muncul? Tanya Jue Wutian. Dia benar-benar ingin tahu kekuatan macam apa mereka. Sangguan King Yun dan enam tetua juga memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen bertanya balik, Jika itu kamu, apakah kamu percaya bahwa Istana Pembantaian Dewa dan Aula Kaisar Langit akan bangkit kembali? Jue Wutian berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Kuil Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Langit dibantai. Lebih dari seratus ribu orang dibantai. Jika orang lain, mereka tidak akan mendengar berita kebangkitan kedua kekuatan ini. Ye Aohun berkata dengan hormat. Feng Wuchen mencibir, benar sekali. Karena mereka tidak percaya, berita itu sudah menyebar. Mereka pasti ragu dan bingung. Jika mereka ingin memastikannya, mereka hanya bisa datang sendiri. Tuan Muda Aula benar, Sangguan King Yun mengangguk. Selama mereka datang, tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Feng Wuchen berkata dengan kejam. Dia memiliki kekuatan untuk mengatakan ini. Seperti yang diharapkan. Tak lama kemudian, di lingkungan Istana Pembantaian Dewa, selain banyak pembudidaya tempat suci yang datang menonton, seseorang yang misterius akhirnya muncul. Orang yang datang adalah Mulin. Ketika Mulin melihat murid Istana Pembantaian Dewa, dia tercengang di tempat. Rumor itu ternyata benar. Istana Pembantaian Dewa benar-benar telah bangkit kembali. Ini, bagaimana ini mungkin? Begitu banyak murid Istana Pembantaian Dewa telah dibangkitkan. Mulin sangat terkejut, ekspresinya tercengang. Seperti halnya para pembudidaya di segala penjuru, tidak seorang pun berani mempercayai kebenarannya. Namun kebenaran ada di depan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada saat yang sama, di Aula Utama. Dia ada di sini. Feng Wuchen mencibir, segera merasakan aura Mulin. Tuan Mudabalai, saya ingat aura orang ini. Ketika aku berada di sekte pedang surga, aku bertemu dengannya. Ye Aohun berkata dengan hormat. Aku pernah melihatnya di susunan teleportasi sangtuari. Turunkan dia, perintah Feng Wuchen. Baik, Tuan, kata Ye Aohun dengan hormat dan segera menghilang. Pada saat Mulin terkejut dan takut, Ye Aohun telah muncul tanpa suara di belakangnya, niat membunuhnya yang dingin tertuju pada Mulin. Ye Aohun, Mulin tiba-tiba terbangun dan berbalik dengan susah payah. Saat Mulin melihat Ye Aohun, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Itu benar-benar Ye Aohun. Mulin menatap Ye Aohun dengan kaget, tidak mampu berkata apa-apa. Aura mengerikan Ye Aohun membuat Mulin takut, dan dia berkata dengan keras, Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu sudah datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mulin menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan galak, Aku benar-benar tidak menyangka rumor itu benar. Kuil Dewa Pembunuh benar-benar telah bangkit kembali. Namun, kita masih bisa membantai untuk kedua kalinya. Tidak akan semudah itu membunuhku. Kebangkitan Kuil Dewa Pembunuh memang menggemparkan Mulin, tetapi tidak sampai membuatnya takut. Pelindung Ye Aohun, para pembudidaya di segala arah juga berteriak kaget. Pelindung Ye Aohun telah dibangkitkan. Maka, Hallmaster Sangguan dan Kenam Tetua Agung pasti juga telah dibangkitkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana semua orang di Kuil Dewa Pembunuh bangkit kembali? Siapakah yang memiliki kemampuan ilahi seperti ini? Semuanya? Lihat, Master Aohla Sangguan dan Enam Tetua Agung telah keluar. Para ahli Kuil Dewa Pembunuh dan Tuan Muda Sangguan serta yang lainnya. Banyak kultifator berseru ke angkasa, amat terkejut. Sangguan King Yun dan Kenam Tetua Agung semuanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pelindung, turunkan dia. Aku juga ingin melihat apakah orang yang menyelamatkannya terakhir kali masih berani muncul. Kata Sangguan King Yun dingin. Ye Aohun menyerang dengan ganas. Dia mencengkeram leher Mulin dengan cakarnya dan langsung menariknya ke bawah. Mulin hanyalah seorang kaisar agung kekacauan primal. Di hadapan Ye Aohun, dia tidak berdaya untuk melawan. Tuan Xiao Kui, datanglah dan selamatkan aku. Kuil Dewa Pembunuh benar-benar telah dibangkitkan kembali. Sangguan King Yun dan yang lainnya telah dibangkitkan. Mulin sangat ketakutan dan mengirimkan transmisi suara untuk meminta bantuan. Desir. Feng Wuchen tiba-tiba muncul. Dia menatap dingin ke arah Mulin dan berkata dengan dingin, Apakah kamu masih mengingatku? Feng Wuchen. Ekspresi Mulin bergetar. Melihat tatapan mata Feng Wuchen yang menakutkan, hati Mulin langsung dipenuhi dengan rasa tidak nyaman yang kuat. Kegelisahan yang mendalam ini datang dari lubuk jiwanya. Pembantaian sekte pedang surgawi pasti sangat memuaskan, bukan? Membunuh teman-temanku pasti juga sangat memuaskan, bukan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Setiap kata mengandung aura pembunuh yang dingin, membuat orang-orang menjadi waspada. Saat dia berbicara, leluhur kekuatan jiwa yang sombong telah meletus. Mata Feng Wuchen dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. 3.942 Kekuatan jiwa macam apa ini? Tuan Mudahol, kekuatan jiwa seorang alkemis caotik golden immortal ternyata dapat menekan kekuatan jiwaku. Merasakan leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong, wajah tua tetua agung Gekian Shan tiba-tiba berubah. Wajah tuanya dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan yang hebat. Gekian Shan jelas dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya sebagai seorang alkemis kaisar ilahi caotik tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ada perasaan tunduk. Tidak hanya Gekian Shan, tetapi para murid alkemis dari Aula Pembantai Dewa juga merasakan hal yang sama. Mereka semua memandang Feng Wuchen dengan ketakutan yang luar biasa. Apakah orang-orangmu akan datang menyelamatkanmu? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Telapak tangannya menekan langsung ke kepala Mulin. Meskipun Mulin bukan seorang alkemis dan tidak bisa merasakan leluhur kekuatan jiwa yang mengerikan, dia bisa merasakan apa yang disebut aura berbahaya. Saat dia berbicara, leluhur kekuatan jiwa yang sombong itu dengan paksa menarik keluar tubuh jiwa Mulin. Ah! Rasa sakit yang tak terbayangkan saat jiwa raganya ditarik keluar dengan paksa membuat Mulin menjerit bagaikan babi yang sedang disembeli. Seseorang dapat membayangkan betapa menyakitkannya memisahkan secara paksa tubuh jiwa dari tubuh fisik. Gekian Shan membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ketakutan, tubuh jiwanya ditarik keluar dengan paksa. Kekuatan jiwa macam apa ini? Dia bukan seorang alkemis. Tubuh jiwa, semua orang di aula pembunuh dewa terkejut. Mereka semua gemetar ketakutan dan keringat dingin mengalir deras. Sangguan King Yun, Ye Aohun, dan yang lainnya juga tercengang. Bukankah Feng Wuchen terlalu menakutkan? Peng! Dengan satu pikiran, leluhur segala api diaktifkan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan langsung membakar tubuh fisik Mulin menjadi abu. Aku tidak peduli siapa dirimu, kekuatan apa yang ada di belakangmu, seberapa kuat dirimu. Jika kau berani menyentuh orang-orangku, aku, Feng Wuchen, pasti akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Feng Wuchen berkata dengan keras. Kemudian, dengan jentikan jarinya, leluhur segala api yang sombong melesat keluar dan menelan Mulin. Ah! Mulin berteriak lagi saat tubuh jiwanya dibakar oleh leluhur segala api. Bahkan tubuh jiwa seorang alkemis tidak dapat menahan leluhur segala api, apalagi Mulin yang bukan seorang alkemis. Tubuh jiwanya tidak kuat. Lebih jauh lagi, dikeluarkan secara paksa dari tubuh juga akan mengakibatkan sejumlah kerusakan. Di bawah pembantaian kejam dari leluhur segala api, jiwa Mulin rusak parah. Semua orang di aula pembantai dewa merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sangat ketakutan dan merasa seolah-olah jiwa mereka sedang ditarik keluar. Seorang kaisar primal keos yang bermartabat tidak berdaya di hadapan Feng Wuchen. Pelindung Zizun, Tuan Muda Ola telah memulai. Dewa Perang Bayangan menyampaikan suaranya dengan hormat. Aku tahu, jangan ikut campur dulu. Kita tidak perlu mengambil tindakan terhadap sampah-sampah ini. Sangguan King Yun dan yang lainnya sudah cukup untuk menghadapi mereka. Binatang api misterius primal keos menyampaikan sebuah pesan. Penjaga Zizun, bagaimana kalau musuh diam-diam menyerang Tuan Muda Balai? Kekuatan misterius ini pasti memiliki pembangkit tenaga listrik empirean yang sangat kuat. Mad Emperor Battle God bertanya dengan khawatir. Serangan diam-diam. Binatang api misterius keos mencibir dengan jijik. Jangan meremehkan Tuan Muda Balai. Jangan meremehkan kultivasi bocah ini. Kekuatan ilahinya begitu kuat sehingga bahkan jika kalian semua bekerja sama, kalian tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Bahkan aku tidak dapat menyentuhnya. Apa? Bahkan pelindung Zizun, para pengawal Dewa Perang terkejut dan berkeringat dingin. Kaka keos, apakah Tuan Muda Hall benar-benar menakutkan? Tanya keos Ice Wolf dengan kaget dan tak percaya. Binatang api misterius keos mencibir, Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan dari yang kau kira. Jika kau membuat bocah ini marah, kau pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mungkin kau akan segera melihatnya. Pelindung Zizun, apa kekuatan suci Tuan Muda Hall? Dewa Perang Api bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan lebih kuat dari keos divine power milikku. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan tahu. Aku juga mengetahuinya dari leluhur. Kau akan tahu di masa depan. Keos misterius Fire Beast tertawa. Para pengawal Dewa Perang dan para binatang buas semuanya tercengang. Apakah Tuan Muda Balai ini benar-benar menakutkan? Pada saat yang sama, di Guts Lying Hall, Feng Wuchen, hentikan, berhenti. Mulin berteriak kesakitan. Feng Wuchen mencibir dengan keras, ini baru permulaan, dan kamu tidak tahan lagi. Aku ingin melumpuhkanmu terlebih dahulu, tetapi rasa sakit di tubuh fisik jauh lebih ringan daripada rasa sakit di jiwa. Ketika kau membunuh temanku dan membantai sekte pedang langit, kau seharusnya tahu apa akibatnya. Saat dia berbicara, leluhur segala api menjadi semakin menakutkan. Ah, teriakan Mulin semakin lama semakin memilukan, dan aura tubuh jiwanya pun semakin melemah. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati untuk saat ini. Kalau tidak, itu akan terlalu mudah bagimu. Feng Wuchen berkata dengan keras. Suaranya yang dingin membuat hati seseorang bergetar. Berhenti. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh agung dari kehampaan, diikuti oleh aura mengerikan yang menekan mereka. Tuan Xiao Kui, selamatkan aku. Selamatkan aku. Mulin berteriak ketakutan seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat. Kakak, dia ada di sini. Kata Jue Wutian cepat. Penguasa surgawi kekacauan tahap ketiga. Ye Aohun mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Balai, saat itu disekte pedang langit, orang inilah yang menyelamatkannya dan mengancam bahwa kuil pembunuh iblis tidak perlu ada. Ketika kuil pembunuh iblis dibantai, orang ini juga hadir. Desir. Di atas kekosongan, Xiao Kui muncul dalam sekejap dan menatap Feng Wu Chen dengan ganas. Tuan Xiao Kui, selamatkan aku. Mulin berteriak terus-menerus. Feng Wu Chen, biarkan dia pergi. Xiao Kui berkata dengan dingin. Xiao Kui, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Seorang dewa surgawi keos tingkat ketiga bukanlah apa-apa. Feng Wu Chen mendongak ke arah kehampaan dan berkata dengan dingin, karena kamu sudah di sini, jangan berpikir untuk pergi. Hol Master Sangguan, biarkan dia tetap di sini. Huff. Sangguan King Yun mendengus keras dan aura dewa surgawi keos tingkat kelima membumbung tinggi ke langit. Aura mengerikan itu langsung mengunci pendatang baru itu. Aura mengerikan itu membuat darah dan ki Xiao Kui bergejolak. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Sangguan King Yun, berani sekali kau. Xiao Kui menggertakan giginya dan berteriak. Feng Wu Chen menyipitkan matanya yang dingin dan berkata dengan galak, aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat kekuatan di belakangmu. Apakah kekuatan itu benar-benar dapat mengendalikan seluruh dunia kekacauan dan membiarkanmu bersikap begitu sombong? Hallmaster Sangguan, lumpuhkan dia dan biarkan dia merasakan sakitnya. Ya, Sangguan King Yun menjawab dengan hormat dan segera terbang ke langit. Kekuatan ilahi yang mengerikan dari dewa surgawi keos tingkat kelima meletus. Berdengung. Kehampaan itu bergetar hebat dan runtuh. Dalam sekejap mata, kekosongan itu meluas hingga ratusan ribu kaki jauhnya. Seketika, langit berubah menjadi gelap dan warnanya berubah. Aura mengerikan itu menekan tanpa ampun. Sangguan King Yun membentuk segel dengan satu tangan dan meraung, formula kekacauan primal. Telapak tangan pembunuh dewa kuno. Desir. Berdengung. Jejak telapak tangan biru besar yang panjangnya ratusan ribu kaki melesat ke arah Xiao Kui tanpa ampun. Jejak itu memberikan kesan tak terkalahkan. Berengsek. Xiao Kui sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia dengan paksa mengeluarkan kekuatan ilahinya dan mengeluarkan artefak abadi kekacauannya. Kekuatan tempurnya meningkat dengan cepat. Xiao Kui membentuk segel dengan kedua tangannya dan meraung, formula kekacauan primal. Raungan malam gelap tebasan langit. 3.943. Di atas kehampaan, dua energi destruktif melesat melintasi kehampaan. Dampaknya sangat terasa secara visual. Pada saat itu, seolah-olah seluruh kehampaan ditutupi oleh energi yang mengerikan. Banyak kultifator di sekitar aula pembantai dewa ketakutan setengah mati. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan seolah-olah kiamat telah tiba. Pertarungan antara primal chaos heavenly venerates memiliki aura yang luar biasa. Kekuatan mengerikan itu benar-benar di luar imajinasi. Kau ingin melawan ketua aula ini hanya dengan sedikit kekuatan ini. Wajah sangguan King Yun dipenuhi dengan penghinaan sementara wajah tuannya dipenuhi dengan keganasan. Sangguan King Yun benar-benar tidak peduli dengan kultifasi seorang primal chaos heavenly venerate tingkat ketiga. Gemuruh. Huff. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan mengerikan itu saling bertabrakan. Tebasan energi itu langsung hancur saat Xiao Kui menyemburkan setegup darah. Setelah tabrakan langsung yang dahsyat, Xiao Kui sudah terluka parah dalam pertukaran pertama. Perbedaan kekuatannya sungguh mengerikan. Serangan sangguan King Yun sangat kejam. Aula pembantai dewa telah dibantai sebelumnya. Dia telah menahan amarahnya. Desir. Jejak telapak tangan energi yang mengerikan itu masih melesat ke arah Xiao Kui. Tidak mungkin lagi untuk menghindar. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menghantam tubuh Xiao Kui tanpa ampun. Ledakan itu mengguncang bumi saat riak energi yang mengerikan melahap Xiao Kui. Ayah. Sangguan King Yun tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan memadatkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Mata tuannya berkedip dengan niat membunuh yang kejam saat dia berteriak. Formula kekacauan primal. Pedang pembunuh dewa pemusnahan. Berdengung. Berdengung. Di atas kehampaan, terbentuklah pedang energi yang besar. Kekuatan yang menyebar menyebabkan ruang bergetar hebat lagi. Tubuh banyak pembudidaya di bawah juga mulai bergoyang. Desir. Detik berikutnya, di bawah kendali sangguan King Yun, pedang energi yang mengerikan itu menghantam ke bawah. Kemanapun pedang itu lewat, riak energi asli tersebar dengan paksa. Xiao Kui yang terluka parah muncul di hadapan semua orang. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Pedang energi yang mengerikan itu menyerang Xiao Kui yang terluka parah lagi. Ledakan itu memekatkan telinga dan bergema di seluruh dunia kekaisaran suci. Riak energi yang merusak langsung menyebar ratusan ribu kaki jauhnya. Saat pedang sangguan King Yun mendarat, Xiao Kui akan lumpuh meskipun dia tidak mati. Tak lama kemudian, Xiao Kui yang terluka parah terlempar keluar dari riak energi dan terjatuh. Desir. Ledakan. Ye Aohun segera muncul dalam sekejap dan langsung menghantam dengan kakinya. Dengan suara ledakan, Xiao Kui tertembak jatuh ke alun-alun istana Dewa Pembantaian. Tuan Xiao Kui, Mulin benar-benar putus asa. Jiwa Mulin menjadi sangat lemah. Dia sudah melupakan rasa sakit jiwanya yang dilahap oleh leluhur segala api. Semua orang di Aula Pembantai Dewa bersorak kegirangan. Semua orang di Aula Pembantai Dewa dipenuhi amarah dan kebencian saat mereka diserang oleh kidarah. Sekarang, dia akhirnya bisa melampiaskannya. Luka Xiao Kui sangat serius. Dia hanya punya setengah napas lagi. Feng Wuchen berjalan ke arah Xiao Kui dan berkata dengan dingin, Bukankah kekuatan di belakangmu sangat kuat? Bukankah dia sangat sombong? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang. Keluarkan kekuatan yang kau gunakan untuk membantai Istana Pembantaian Ilahi dan Istana Kaisar Langit. Biarkan aku melihat apakah kau benar-benar sekuat itu. Apakah golongan di belakangmu tidak ingin berurusan denganku? Aku akan menunggu di Istana Dei Cide ini. Dengan itu, Feng Wuchen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan menggunakan metode yang sama untuk secara paksa mengekstraksi jiwa Xiao Kui. Ledakan. Leluhur segala api diaktifkan dan melahap jiwa Xiao Kui. Ah, Xiao Kui tiba-tiba menjerit seperti babi yang sedang disembeli. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan Xiao Kui terbang ke sisi mulin. Dia berkata dengan dingin, tidak masalah jika kamu tidak datang. Nikmatilah rasa dimangsa dan biarkan faksi di belakangmu melihat akhirmu. Semua orang di Istana Dewa Pembantai akan sangat senang melihat akhirmu. Para kultifator di sekitar Istana Dewa Pembantaian menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang amat sangat. Semua orang ingin tahu latar belakang dari Tuan Mudabalai yang dituju oleh Istana Dewa Pembantai. Tuan Mudabalai, akankah golongan di belakang mereka muncul? Sangguan Wu Feng bertanya dengan hormat. Sekarang adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk membalas dendam. Dia tidak ingin semuanya berakhir begitu saja. Saya pun tidak yakin. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melirik dingin ke arah Xiao Kui yang berteriak dan menebak. Seorang ahli Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ketiga memiliki status yang tinggi. Mereka seharusnya tidak meninggalkannya begitu saja. Tuan Mudahol, saat Istana Dewa Pembantai yang dibantai, mereka mengirim sembilan Primal Chaos Heavenly Venerate. Yang terkuat adalah Primal Chaos Heavenly Venerate tahap ketujuh. Sangguan King Yun berkata dengan hormat. Sembilan Primal Chaos Heavenly Venerates. Feng Wuchen mengerutkan kening. Tidak heran Istana Dewa Pembantai dan Istana Kaisar Langit dibantai dalam sehari. Binatang Api Suan Primal Chaos, apakah kau menyadari sesuatu? Tanya Feng Wuchen. Tidak ada pergerakan di wilayah suci. Dengan vaksi sekuat itu, meskipun mereka berada di wilayah suci, mereka berada di ruang independen yang misterius. Mereka tersembunyi sangat dalam. Aku tidak bisa memastikan apakah mereka akan muncul. Primal Chaos Swan Fire Beast mentransmisikan. Binatang Api Suan Primal Chaos, aku punya cara untuk membuatnya muncul. Feng Wuchen menyampaikan, fraksi misterius ini pasti ada hubungannya dengan mata-mata di Istana Dewa Kekacauan. Jika mata-mata itu menyampaikan berita itu kepada fraksi misterius, mereka pasti akan mengambil tindakan. Apa itu? Tanya binatang api Suan Kekacauan Purba. Jika mata-mata itu tahu bahwa kalian semua berada di domain Primal Chaos dan tidak ada ahli dari Istana Dewa Chaos yang mengambil tindakan, fraksi misterius itu pasti akan memanfaatkan kesempatan itu. Mereka mungkin sudah menduga bahwa kalian sudah berada dalam kegelapan. Feng Wuchen menyampaikan pesannya. Begitu ya, ini mudah. Aku akan segera memadatkan klon. Primal Chaos Swan Fire Beast mentransmisikan. Di ruang independen yang misterius di wilayah Suci. Xiao Kui sudah lama menghilang dan tidak ada kabar. Tidak ada tanggapan atas transmisi itu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Sepertinya Istana Dewa Pembantai dan Istana Kaisar Langit benar-benar telah bangkit kembali. Pria misterius terkemuka itu berkata dengan dingin. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk memeriksanya? Seorang ahli primal Chaos Heavenly Venerate bertanya. Pria misterius terkemuka itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada berita tentang Xiao Kui. Pasti ada ahli yang mengawasinya. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Saya khawatir para ahli dari Istana Dewa Kekacauan telah ikut campur. Saya akan melapor kepada Tuan Tertinggi terlebih dahulu. Desir. Pada saat ini, seseorang muncul dengan cepat dan melapor dengan hormat. Tuanku, saya baru saja mendengar bahwa seorang Master Aula Muda telah muncul di Istana Dewa Pembantai. Itu pasti Feng Wuchen. Selain itu, sesuatu telah terjadi pada Tuan Xiao Kui. Feng Wuchen ada di Istana Dewa Pembantai. Pria misterius terkemuka itu mengerutkan kening dan menebak, mungkinkah kebangkitan Istana Dewa Pembantai dan Istana Kaisar Langit ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Berpikir tentang tetua, pria misterius yang memimpin menyampaikan suaranya dengan hormat. Tuanku Tertinggi, Feng Wuchen ada di Istana Dewa Pembantai. Namun, untuk beberapa alasan, Istana Dewa Pembantai dan Istana Kaisar Langit telah dihidupkan kembali. Bawahan ini mengirim Xiao Kui ke sana, tetapi tidak ada tanggapan. Bawahan ini khawatir bahwa para ahli dari Istana Dewa Kekacauan telah ikut campur. 3.944 Apakah tamu, Feng Wuchen ada di kuil pembantaian Dewa? Seru Dewa Tertinggi. Setelah menghabiskan berhari-hari, dia masih tidak dapat menemukan keberadaan Feng Wuchen. Sekarang, Feng Wuchen telah muncul sendiri. Bukankah ini kesempatan untuk menangkap Feng Wuchen hidup-hidup? Feng Wuchen memang ada di kuil Dewa Pembantaian, tetapi sesuatu telah terjadi pada Xiao Kui. Aku khawatir, pria misterius itu menyampaikan suaranya dengan hormat, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah. Dewa Tertinggi memerintahkan, tidak ada Buddha yang baru saja mengirim berita bahwa tidak ada seorang pun dari kuil Chaos yang bergerak. Binatang api misterius Chaos dan pengawal Dewa Perang juga ada di kuil Chaos. Karena Feng Wuchen ada di kuil Dewa Pembantaian, ini adalah kesempatan terbaik. Terlepas dari apakah kuil Dewa Pembantaian mati atau hidup, tangkap Feng Wuchen terlebih dahulu dan akhiri pertempuran dengan cepat. Bagi Lord Supreme, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Selama dia mengakhiri pertempuran dengan cepat, bahkan jika kuil kekacauan tahu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Feng Wuchen. Akan tetapi, yang tidak diketahuinya ialah bahwa apa yang dilihat oleh sang Buddha hanyalah ilusi. Tak seorang pun dari kuil kekacauan yang bergerak. Bukankah ini aneh? Tidak mungkin kuil Chaos tidak tahu tentang kuil Dewa Pembantaian. Selain itu, jika Feng Wuchen ada di kuil Dewa Pembantaian, mungkin ada ahli dari kuil Chaos yang diam-diam melindunginya. Pria misterius itu mengerutkan kening, masih sangat khawatir. Dia tidak takut pada sangguan King Yun, namun kemunculan Feng Wuchen di kuil Dewa Pembantaian membuatnya merasa tidak enak hati, namun dia tidak tahu pasti. Pria misterius itu tidak berani menentang perintah itu dan menyampaikan suaranya dengan penuh hormat, bawahan patuh. Tuan tertinggi telah memerintahkan untuk segera menuju ke kuil Dewa Pembantaian untuk menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Pria misterius itu segera memberi perintah. Seorang Chaos Heavenly Venerable tingkat kelima mengerutkan kening dan berkata, Tuan, jika benar-benar ada ahli dari kuil Chaos, begitu kami bergerak, kami tidak akan bisa kembali. Sejujurnya, aku juga sedikit khawatir. Siow Kui tidak menjawab, itu artinya ada bahaya. Pria misterius itu mengerutkan kening dan berkata, Namun, Budano mengirimkan berita bahwa tidak ada ahli dari kuil Chaos yang bergerak. Binatang api misterius Chaos dan pengawal Dewa Perang juga ada di kuil Chaos. Dewa tertinggi telah memberikan perintah. Karena Dewa Tertinggi sudah memberi perintah, kita hanya bisa bertindak. Kata Chaos Heavenly Venerable lainnya. Pemimpin misterius itu ragu sejenak lalu berkata, Ayo pergi. Delapan Primal Chaos Heavenly Venerable, Lebih dari dua puluh Primal Chaos God Emperor, Puluhan Primal Chaos Great Emperor, Dan ratusan ahli Great Divine Master semuanya telah dimobilisasi. Barisan yang mengerikan seperti itu juga dapat dengan mudah membantai kuil pembantaian. Penjaga Zizun, mereka sedang bergerak. Dewa Perang Bayangan segera melaporkan dengan hormat. Rencana Feng Wuchen sangat bagus. Dia bertindak sangat cepat. Binatang api misterius yang kacau itu menyeringai dan mencibir. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke Feng Wuchen. Feng Wuchen, mereka menyerang. Ini dia, bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Sangguan King Yun memberi perintah, Aula Pembantai Dewa, dengarkan. Bersiap untuk bertempur. Tak lama kemudian, Di atas kekosongan Aula Dewa Pembantaian, Gelombang Ora mengerikan menekan ke bawah. Ye Aohun mengerutkan kening, Mengertakan giginya dan berkata dengan marah, Mereka ada di sini. Yang Mulia Surgawi Kekacauan Tingkat 7 Feng Wuchen mencibir. Tuan Muda Balai, saat itu, Orang inilah yang membantai Balai Pembantaian Dewa. Dia juga yang membunuhku. Sangguan King Yun mengertakan giginya dan berkata dengan marah. Dia berharap bisa mencabik-cabik orang ini dengan tangannya sendiri. Kali ini, Jangan biarkan mereka kembali. Feng Wuchen berkata dengan galak. Desir, desir, desir. Di langit di atas Aula Dewa Pembantaian, Delapan Ahli Chaos Heavenly Venerables, Chaos Temple, Dan Chaos Emperor muncul satu demi satu. Ratusan Guru Besar Ilahi dan para Ahli Guru Ilahi juga datang dengan cepat. Gelombang Ora yang mengerikan menekan Aula Dewa Pembantaian dengan tekanan Gunung Tai. Mengalihkan pandangannya yang dingin ke langit, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Saat itu, Mereka lah yang membantai Balai Pembantaian Dewa. Tuan Muda Balai, Itu mereka. Tidak mungkin salah. Gekian Shan mengertakan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak akan pernah melupakan wajah para ahli ini. Tetua kedua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Tuan Muda Balai, Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Jangan khawatir, Tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Hari ini, Aku akan membiarkanmu membunuh sesuka hatimu dan menghapus rasa malumu. Feng Wuchen mencibir. Dia mengerti apa yang dirasakan sangguan King Yun dan yang lainnya. Feng Wuchen melambaikan tangannya, Dan Mulin serta Xiao Kui pun tersedot. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, Apakah mereka berdua anak buahmu? Pemimpin misterius itu menatap Feng Wuchen dan dengan hati-hati Merasakan sekeliling aulah pembantaian dewa. Selain para kultifator yang menonton dari jauh, Dia tidak bisa merasakan ahli lainnya. Hal ini membuat mereka merasa lebih nyaman. Lepaskan mereka, Kata pemimpin misterius itu dingin. Diam-diam dia terkejut oleh teror api putih itu. Feng Wuchen mencibir. Leluhur segala api meletus dan langsung melahap jiwa Xiao Kui yang terluka parah. Xiao Kui hanya menjerit memilukan sebelum ia berubah menjadi abu. Ini adalah jawaban Feng Wuchen. Mulin benar-benar ketakutan. Menyerang. Tangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Bunuh siapapun yang berani menghentikan kita. Pemimpin misterius itu marah dan memberi perintah dengan keras. Formasi dewa pertempuran langit misterius. Membuka. Formasi angin tanpa bayangan. Membuka. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan kekuatan ilahi alam kehidupan abadi. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Dua formasi besar menutupi aulah pembantaian dewa. Pada saat ini, semua orang di aulah dewa pembantaian terkejut karena merasakan kekuatan bertarung mereka melonjak. Tidak hanya itu, mereka juga merasakan kecepatannya meningkat. Itu sungguh ajaib. Banyak pakar kekuatan misterius, termasuk pemimpin misterius itu, juga sangat terkejut. Formasi macam apa ini? Ternyata efeknya sangat dahsyat. Binatang api misterius Chaos, kirim pengawal dewa perang untuk mengintimidasi delapan dewa surgawi primal Chaos. Tidak perlu terburu-buru membunuh mereka. Feng Wuchen segera mengirimkan pesan. Kaisar gila, saatnya kau menyerang. Intimidasi delapan primal Chaos Heavenly Venerables dan dengarkan perintah yang hallmaster. Perintah Chaos Mysterious Fire Beast. Bawahan patuh. Dewa pertempuran Kaisar gila segera menghilang. Tepat saat delapan primal Chaos Heavenly Venerables hendak menyerang, ekspresi mereka berubah drastis. Aura yang amat mendominasi dan mengerikan langsung mengunci mereka bergelapan. Memang ada ahli mengerikan yang mengawasi dalam kegelapan. Aura mengerikan yang dipenuhi kehancuran ini membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka semua ketakutan dan langsung merasa telah jatuh ke neraka tingkat delapan belas. Bawahan Dewa Perang Kaisar gila memberi hormat kepada Tuan Muda Balai. Suara hormat Dewa Perang Kaisar gila terdengar. Aku harus merepotkan Dewa Pertempuran Kaisar gila. Jangan bunuh mereka dulu. Mereka masih berguna. Feng Wuchen menyampaikan pesannya. Bawahan patuh. Kaisar gila, Dewa Perang, menyampaikan pesan dengan penuh hormat dan diam-diam. Biarkan Dewa Perang ini melihat betapa mengerikannya Tuan Muda Balai. Puncak ke delapan tingkat primal Chaos Heavenly Venerables. Delapan primal Chaos Heavenly Venerables ketakutan di tempat. Di bawah tekanan aura yang mengerikan, delapan primal Chaos Heavenly Venerables tidak dapat bergerak sama sekali. Kekuatan ilahi mereka sepenuhnya ditekan dan mereka hampir tidak dapat bernapas. Sekalipun pemimpin misterius itu merupakan seorang primal Chaos Heavenly Venerables tingkat ketujuh, dia tidak dapat menahan tekanan aura ini. Penjaga Dewa Pertempuran, pasti itu pengawal Dewa Perang. Pemimpin misterius itu terkejut dan langsung menyesal. Ketua Ola Sangguan, biarkan mereka merasakan pertumpahan darah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sangguan King Yun berteriak kegirangan, bunuh tanpa ampun. 3945. Membunuh. Enam tetua agung, tiga pelindung agung, dan banyak Kaisar Dewa Kekacauan dan Kaisar-Kaisar Kekacauan membubung ke langit pada saat yang sama. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak. Membunuh. Sangguan Wu Feng meraung dan memimpin puluhan ribu pengikutnya untuk menyerang. Raungannya membumbung tinggi ke langit. Para ahli kekuatan misterius itu sudah lama ketakutan oleh aura mengerikan Dewa Pertempuran Kaisar Gila. Mereka tampaknya telah kehilangan kekuatan bertarung mereka. Delapan Chaos Heavenly Venerables ditekan dengan paksa. Mereka sendiri tidak sebanding dengan Slaughter God Hall. Sangguan King Yun, tetua agung, dan tetua kedua semuanya adalah yang mulia surgawi kekacauan. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Ledakan, dentuman, dentuman. Sangguan King Yun, enam tetua agung, dan tiga pelindung agung menyerang dengan ganas tanpa ampun. Para ahli Kaisar Dewa Kekacauan terbunuh dengan serangan telapak tangan. Ketika pertempuran dimulai, beberapa Kaisar Dewa dari kekuatan misterius dibunuh tanpa ampun dan berubah menjadi kabut darah. Sangguan King Yun dan yang lainnya melampiaskan kemarahan dan kebencian mereka. Apa yang kamu tunggu? Menyerang, pria misterius yang memimpin berteriak. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya untuk melaporkan, Tuhan Tertinggi, ada pengawal Dewa Perang di Aula Dewa Pembantai. Menyerang. Lelucon macam apa ini? Menghadapi tiga Chaos Heavenly Venerable, bagaimana mereka berani menyerang? Para ahli Kaisar Dewa Kekacauan dari kekuatan misterius itu benar-benar tercengang. Apa? Pengawal Dewa Perang. Ekspresi Lord Supreme berubah. Bukankah Wufo mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari Chaos God Hall yang ikut campur? Chaos Swanfire Beast dan Battle God Guard ada di Chaos God Hall. Mengapa ada Battle God Guard di Slaughter God Hall? Apa yang sedang terjadi? Tuhan Tertinggi, Kultivasi orang ini berada di puncak Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-8. Dia pasti Dewa Pertempuran Kaisar Gila. Pria misterius itu mengirimkan suaranya lagi. Wufo, Dewa Perang Kaisar Gila muncul di Aula Dewa Pembantai. Apa yang terjadi? Tanya Dewa Tertinggi dengan marah. Apa? Dewa Pertempuran Kaisar Gila. Ekspresi Wufo berubah saat jantungnya berdetak kencang. Tuhan Tertinggi, ini tidak mungkin. Saya baru saja melihat Chaos Swanfire Beast dan Mad Emperor Battle God di Chaos God Hall. Wufo menyampaikan suaranya dengan hormat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita terjebak. Cepat cari tahu apa yang terjadi. Wajah Lord Supreme menjadi gelap saat dia menyampaikan suaranya. Bawahan patuh. Wufo ketakutan luar biasa. Jiwanya ketakutan setengah mati. Jing Suan. Mundur segera. Perintah Panglima Tertinggi. Tuhan Tertinggi, Kekuatan suci kami telah ditekan, dan kami tidak bisa bergerak sama sekali. Jing Suan mentransmisikan suaranya dengan ketakutan. Tidak masuk akal, Sang Maha Kuasa meledak marah. Amarahnya membumbung tinggi ke surga. Di hadapan Kaisar Dewa Perang yang gila, Jing yang mendalam dan delapan penganut surgawi kekacauan primal lainnya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, Sangguan King Yun, Gekian Shan dan Tetua Kedua Tanpa Ampun membunuh para ahli kekuatan misterius itu. Kaisar Dewa Primal Chaos yang dipimpin Yeohun Tanpa Ampun membunuh Kaisar Primal Chaos yang misterius. Sangguan Wuyun memimpin puluhan ribu pengikut dan menyerang dengan ganas ke arah Guru Besar Ilahi yang misterius dan para kultifator Guru Ilahi. Bagaimana mungkin beberapa ratus orang mampu bertahan menghadapi puluhan ribu pengikut? Dalam waktu kurang dari lima menit, lebih dari dua puluh ahli kuil Primal Chaos dan puluhan Kaisar Primal Chaos telah dibantai tanpa ampun. Ratusan Guru Besar Ilahi dan para ahli Guru Ilahi telah musnah sepenuhnya. Banyak pembudidaya yang menonton dari segala arah tercengang. Mereka semua ketakutan setengah mati. Seluruh aola pembunuh Dewa menjadi sangat gelisah. Kemarahan dan kebencian di hati mereka akhirnya terlampiaskan sepenuhnya. Bagaimana itu? Apakah kamu bersenang-senang membunuh? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Hebat! Seluruh aola pembantai Dewa berteriak kegirangan. Sangguan Wu Feng berkata dengan gembira, Tuan Mudahol, hanya saja jumlah orangnya terlalu sedikit. Membunuh memang hebat, tetapi tidak cukup memuaskan. Itu tidak cukup memuaskan. Itu benar. Itu tidak cukup memuaskan. Itu tidak cukup memuaskan. Teriak para pengikut aola pembunuh Dewa. Jue Wu Tian berkata dengan gembira, Kakak, kamu hebat sekali. Saya belum pernah segembira ini sebelumnya. Terlalu mengasihkan. Delapan primal Chaos Heavenly Venerate ditekan dengan paksa. Kapan Jue Wu Tian pernah melihat pemandangan seperti itu? Sambil menatap dingin ke arah mereka berdelapan, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Kalian semua sombong sekali, kekuatan di belakang kalian pasti sangat kuat. Namun, jumlah orangnya terlalu sedikit. Kalian telah mendengar bahwa aola pembantai Dewa tidak cukup memuaskan. Mengapa kalian tidak mengirim mereka semua? Biarkan aku melihat apakah kekuatan misterius kalian benar-benar sombong sampai-sampai mengabaikan kuil kekacauan primal. Wajah kedelapan primal Chaos Heavenly Venerate sangat muram, tetapi mereka tidak berani kentut. Tidak akan mengatakannya. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Aku punya banyak cara. Aku yakin kekuatan di belakangmu pasti akan mengambil tindakan. Pelindung Ye, siapa yang membunuhmu? Bunuh dia sendiri, kata Feng Wuchen kepada Ye Aohun. Tuan muda balai, itu dia. Ye Aohun menunjuk ke arah Jing Suan. Tuan muda balai, dia juga membunuhku. Gekian Shan juga menunjuk ke arah Jing Suan. Feng Wuchen melirik Jing Suan dan berkata dengan dingin, Ketua Aola Sangguan, Kalian masing-masing potong tangan dan kakinya. Beri dia waktu yang sulit. Mungkin banyak ahli akan datang nanti. Dimengerti, Sangguan King Yun dan yang lainnya berkata dengan hormat Dan melesat maju bersamaan. Feng Wuchen Jing Suan menggertakkan giginya dan meraung. Siapa? Siapa? Ah! Sangguan King Yun dan yang lainnya tanpa ampun memotong tangan dan kaki Jing Suan. Jing Suan tidak dapat menahan rasa sakitnya dan menjerit dengan sedih. Tuan tertinggi, cepatlah datang dan selamatkan aku. Jing Suan mengirimkan transmisi suara dengan panik. Tujuh primal Chaos Heavenly Venerate lainnya panik. Masih ada tujuh primal Chaos Heavenly Venerate. Siapapun yang ingin memotong lengan dan kaki mereka dapat melakukannya. Feng Wuchen tersenyum pada orang-orang dari Slaughter God Hall. Kepala Balai Muda, aku akan melakukannya. Seseorang berteriak dengan gembira. Aku juga, teriak orang lain dengan keras, sangat gembira. Jue Wu Tian buru-buru berteriak. Kakak, aku juga menginginkannya. Saya juga menginginkannya. Puluhan ribu murid Slaughter God Hall bersorak. Semua orang ingin bergerak. Mampu memotong lengan dan kaki seorang primal Chaos Heavenly Venerate adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan di masa depan. Nama mereka pasti akan mengguncang Secret Domain dan bahkan seluruh primal Chaos Realem. Karena banyak orang menginginkannya, maka mari kita tebas satu kali. Kultivasi primal Chaos Heavenly Venerate begitu kuat. Dia tidak akan mati semudah itu. Wu Feng, kau duluan. Murid-murid Slaughter God Hall berbarislah. Kau boleh menebas siapapun yang kau mau. Bahkan jika kau mati, jiwamu akan tetap ada. Feng Wuchen tersenyum. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Jing Suan dan para primal Chaos Heavenly Venerate lainnya tercengang. Feng Wuchen mempermalukan mereka. Sangguan King Yun dan enam tetua agung juga tercengang. Para Siuze yang menonton dari segala arah sangat ketakutan hingga mereka menjadi manusia vegetatif. Itulah seorang primal Chaos Heavenly Venerate. Puncak eksistensi alam kekacauan primal. Feng Wuchen benar-benar memberi perintah seperti itu. Dimengerti, sangguan Wu Feng berteriak dengan gembira. Dia segera mengeluarkan pedang abadi primal Chaos dan terbang ke langit. Wu Tian, ikuti, teriak Feng Wuchen. Yang akan datang. Aku ingin menebas adik laki-lakinya. Haha, Jue Wu Tian sangat gembira saat dia terbang ke langit. Semuanya, cepat ikuti. Perintahkan semua orang dari Aula Kekaisaran Surgawi untuk datang dan menebas bersama. Feng Wuchen terus berteriak. 3946. Kakek, penatua agung, pelindung agung, aku akan menebasmu. Sangguan Wu Feng berteriak dengan marah. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir ke pedang abadi primal Chaos dan menebas dengan ganas di depan Jing Suan. Kaki. Pedang itu menebas ke bawah, meninggalkan luka yang mengerikan di depan Jing Suan. Darah menyembur keluar. Bajingan kecil. Kursi ini pasti tidak akan memaafkanmu. Jing Suan meraung dengan marah. Wajah pucatnya sangat menyeramkan, tampak seperti dia ingin memakan seseorang. Sayangnya, Jing Suan masih tertekan oleh aura mengerikan dari dewa pertempuran Kaisar Gila. Selain itu, tangan dan kakinya telah terputus. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Memotong adik laki-laki dari ahli primal Chaos Heavenly Venerable, aku, Jue Wu Tian, pasti akan terkenal di alam primal Chaos. Haha, Jue Wu Tian tertawa terbahak-bahak. Dia sudah mengunci seorang ahli primal Chaos Heavenly Venerable. Anak nakal yang bau. Apa yang tengah Anda coba lakukan? Berhenti. Melihat Jue Wu Tian menyerbu, ahli primal Chaos Heavenly Venerable lapis kelima itu meraung ketakutan dan marah. Kaki. Ah. Serangan Jue Wu Tian sangat kejam. Dia menusuk selangkangan ahli primal Chaos Heavenly Venerable lapis kelima. Darah langsung mewarnai selangkangan itu menjadi merah. Teriakan yang menyedihkan membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Melihat kejadian ini, para murid dari Slaughter God Hall dan semua kultifator yang menonton dari jauh secara naluriah menutupi selangkangan mereka. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Para kultifator wanita menutup mata mereka satu per satu. Jue Wu Tian tidak menyerang kemanapun, tetapi menyerang posisi itu. Hal ini membuat mereka malu. Pedang Jue Wu Tian terlalu kejam. Jing Suan dan tujuh primal Chaos Heavenly Venerable lainnya ketakutan setengah mati. Pada saat ini, mereka semua khawatir kalau-kalau murid-murid balai dewa pembantaian akan seperti Jue Wu Tian, yang fokus pada selangkangan. Jika memang begitu, apakah mereka masih punya muka untuk bertemu orang lain di masa mendatang? Feng Wu Chen menatap Jue Wu Tian dengan kaget dan berkata dengan heran, dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar menebas. Feng Wu Chen mengira Jue Wu Tian hanya bercanda. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar membunuh adik laki-laki seorang ahli primal Chaos Heavenly Venerable. Pedang anak ini jelas merupakan legenda di alam primal Chaos. Dewa perang ini telah hidup selama jutaan tahun, ini adalah pertama kalinya. Dewa perang gila juga tercengang. Anak nakal yang bau, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat kelima meraung kesakitan, matanya merah. Jue Wu Tian sama sekali tidak takut. Dia mencibir dan berkata, kita lihat saja apakah kamu bisa bertahan hidup hari ini. Kamu sudah seperti ini, tetapi aku tidak melihat ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Kakak laki-lakiku juga mengatakan bahwa kamu harus menggunakan semua kekuatanmu. Bagaimanapun, kekuatan di belakangmu sangat menakutkan, bukan? Itu tidak benar. Kekuatan di belakangmu sangat menakutkan. Apakah delapan primal Chaos Celestial akan meninggalkanmu? Kalau dia saja tidak peduli dengan kuil kekacauan, dia pasti tidak akan peduli dengan kalian berdelapan. Sarkasme dalam kata-kata Jue Wu Tian tidak bisa lebih jelas lagi. Kakak senior tertua, berhentilah melihat. Cepatlah dan lakukan. Kakak-kakak junior semuanya berbaris. Seorang murid buru-buru terbangun dari lamunannya. Baiklah, kakak senior tertua menganggup kosong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Jue Wu Tian. Orang macam apa anak ini? Metodenya terlalu kejam. Siapa? 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 Puluhan ribu murid aula pembunuh dewa terbang ke angkasa. Masing-masing dari mereka mengacungkan pedang dan menebas delapan primal Chaos Heavenly Venerables, satu demi satu. Delapan primal Chaos Heavenly Venerables tidak dapat bergerak, sehingga para pengikut aula pembantai dewa dapat menyerang mereka. Ini pastinya adalah hal yang paling mengerikan sepanjang sejarah alam primal Chaos. Jing Suan dan tujuh orang lainnya sudah pasti merupakan primal Chaos Heavenly Venerables yang paling malang dan tidak beruntung dalam sejarah primal Chaos Realem. Telanlah. Banyak pembudidaya yang menyaksikan dari segala arah menelan ludah karena ngeri. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa tenggorokan mereka kering. Dalam waktu kurang dari satu menit, kedelapan primal Chaos Heavenly Venerables semuanya berlumuran darah. Beberapa bagian daging hilang dari tubuh mereka. Tubuh mereka penuh luka pedang yang mengerikan. Ukuran lukanya membuat bulu kuduk berdiri. Meskipun pengikut aula pembantai dewa tidak dapat melakukan sesuatu seperti menyerang selangkangan, banyak di antara mereka yang langsung memotong dagingnya. Jangan berhenti. Percepat langkahmu. Primal Chaos Heavenly Venerables tidak akan mati semudah itu. Bahkan jika mereka mati, itu hanya tubuh fisik mereka, kata Feng Wuchen sambil mencibir samar. Tuan Perdana, cepatlah datang dan selamatkan kami. Jing Suan panik. Dia mengirim transmisi suara meminta bantuan dengan nada terisak-isak. Tuan Perdana, selamatkan kami. Cepat datang dan selamatkan kami. Para Primal Chaos Heavenly Venerables lainnya juga merasa takut. Mereka semua mengirimkan transmisi suara untuk meminta bantuan. Di mata mereka, meskipun puluhan ribu pengikut aula pembantai dewa adalah semut, jika masing-masing dari mereka menyerang dengan pedang, mereka tidak akan mampu memblokirnya tanpa pertahanan apapun. Hal utamanya adalah hal itu terlalu memalukan. Sebagai Primal Chaos Heavenly Venerables, bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu? Tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Lord Rime sangat marah. Niat membunuh yang mengerikan meledak tak terkendali. Tuan Perdana, harap tenang. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Feng Wuchen melakukan ini untuk memancing kita bertindak. Karena Kaisar Dewa Perang Gila tidak tahu apa-apa, itu berarti Istana Dewa Kekacauan Purba telah campur tangan. Binatang api mendalam Kekacauan Purba, pengawal Dewa Perang, dan binatang-binatang aneh itu pasti akan bertindak, kata seseorang dengan hormat. Tidak bisa bertindak gegabuh. Teriak Lord Rime dengan marah, kalau begitu, apakah kita hanya akan melihat Jing Suan dan yang lainnya terbunuh? Kekuatan Misterius itu memang dahsyat, tetapi Jing Suan dan yang lainnya adalah kekuatan utamanya. Salah satu dari sembilan Primal Chaos Heavenly Venerable telah meninggal. Jika mereka semua meninggal, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas mereka. Di seluruh alam Kekacauan Primal, tidak banyak Kekuatan Transcendental yang memiliki begitu banyak yang mulia surgawi Kekacauan Primal. Hanya ada tiga Primal Chaos Heavenly Venerables di Primal Chaos Divine Palace. Tuan Perdana Menteri, Feng Wuchen sudah menyiapkan segalanya. Dia hanya menunggu kita mengambil inisiatif untuk mengambil umpan. Tuan Perdana, jangan lupakan kekuatan suci Feng Wuchen yang mengerikan, kata orang itu dengan cemas. Memikirkan bagaimana dia ditekan oleh kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen dan hampir mati di tangan Feng Wuchen, hati Lord Prime bergetar ketakutan. Tuan Perdana, jika leluhur Primal Chaos tidak mengambil tindakan, binatang api mendalam Primal Chaos dan pengawal Dewa Perang seperti semut dihadapanmu. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan, dia masih perlu memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Kita hanya perlu mengendalikan satu orang dan kita dapat mengancam Feng Wuchen. Sebuah suara penuh hormat tiba-tiba terdengar. Dengan kultifasi Lord Prime yang mengerikan, dia memang bisa memperlakukan Primal Chaos Swan Fire Beast dan War God Guard sebagai semut. Sayangnya, yang tidak diketahuinya adalah bahwa segel pada binatang api Swan Primal Chaos telah dilepas. Mengendalikan siapa? Tanya Lord Prime dengan serius. Yan Wu Shuang dari Sekte Pedang Surgawi kekacauan Primal. Selain Ola Dewa Pembunuh dan Ola Kaisar Langit, Sekte Pedang Langit juga telah bangkit kembali. Karena Tuan Perdana ingin merebut kekuatan suci Feng Wuchen, Tuan Perdana hanya bisa bertaruh sekarang karena Jing Suan dan yang lainnya terjebak. Suara penuh hormat itu terdengar lagi. Jika mereka tidak mengambil risiko, Jing Suan dan para Primal Chaos Heavenly Venerable lainnya pasti akan mati. Jika mereka mengambil risiko, mereka mungkin dapat menangkap Feng Wuchen hidup-hidup selain menyelamatkan mereka. Sekte Pedang Langit juga telah dihidupkan kembali. Wajah Tuan Tuan Perdana tampak terkejut. Ia mengerutkan kening dan menebak, mungkinkah orang yang menghidupkan kembali mereka adalah Feng Wuchen. Bocah ini memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Mungkin bukan hal yang mustahil untuk menghidupkannya kembali. Segera kirim orang untuk menangkap Yan Wu Shuang. Berikan perintah, segera ambil tindakan. Perintah Lord Prime dengan galak. Tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh. Siapa? 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 Ci, para pengikut Aula Pembantaian Dewa menyerang dengan ganas. Delapan Primal Chaos Heavenly Venerables dipenuhi luka pedang. Itu adalah pemandangan yang tragis. Luka-luka pedang ini hanya disebabkan oleh beberapa ribu pengikut. Kalau saja semua murid menebas mereka, delapan Primal Chaos Heavenly Venerables pasti sudah berubah menjadi pasta daging. Tuan Muda Aula, orang-orang dari Aula Kaisar Surgawi ada di sini. Ye Aohun melapor dengan hormat. Bagus. Biarkan mereka berbaris dan menyerang dengan sekuat tenaga. Feng Wu Chen tersenyum. Para murid Aula Kaisar Surgawi, cepat berbaris. Ye Aohun segera memberi perintah. Para murid Aula Kaisar Surgawi telah mendengar hal ini dalam perjalanan mereka ke sini. Namun, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka semua tercengang. Delapan Primal Chaos Heavenly Venerables ditekan oleh Aura yang sangat menakutkan dan tidak dapat bergerak. Mereka membiarkan para pengikut Slaughter God Hall menyerang mereka. Itu memang benar. Dia benar-benar bisa menebas Primal Chaos Heavenly Venerables. Bukankah ini terlalu menakutkan? Apakah dia kepala balai muda? Cepat dan berbaris. Aku ingin menebasnya juga. Betapa menakjubkannya hal itu di masa mendatang. Murid-murid Aula Kaisar Surgawi terbangun dan bergegas berbaris dalam kegembiraan. Sepuluh menit kemudian, delapan Primal Chaos Heavenly Venerables sudah tidak dapat dikenali lagi. Tubuh mereka berlumuran darah dan luka-luka mereka sangat serius. Mereka hanya memiliki setengah nafas. Bahkan jika mereka ingin memohon belas kasihan, mereka tidak dapat berbicara. Akan tetapi, murid-murid Aula Dewa Pembantaian dan Aula Kaisar Surgawi tidak berhenti sama sekali. Mereka semua khawatir kalau delapan Primal Chaos Heavenly Venerables tidak akan mampu bertahan dan mulai menyerbu untuk menyerang. Feng Wuchen tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka menyerang. Lagi pula, mereka sudah lama menebas dan tidak melihat satupun ahli dari faksi misterius itu. Kalau mereka tidak datang, kenapa harus menghentikan mereka? Selain itu, bahkan jika Primal Chaos Heavenly Venerables terbunuh, bahkan jika mereka bukan alkemis, jiwa mereka masih dapat bertahan hidup. Tuan, sepertinya mereka tidak akan datang. Long Senjian tertawa. Fraksi misterius itu tidak bodoh. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa melawan kuil chaos. Kalau tidak, mengapa mereka harus bersembunyi? Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan, mereka pasti sudah menyerang kuil chaos sejak lama. Blue Tears T. Banner menyampaikan pesannya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, tidak masalah jika mereka tidak datang. Akan ada banyak waktu di masa depan. Junior Hallmaster, mereka semua sekarat. Sepertinya kekuatan di belakang mereka tidak akan bergerak. Suara Battle God Grace Emperor terdengar penuh hormat. Tidak masalah apakah mereka menyerang atau tidak. Kematian sembilan Primal Chaos Heavenly Venerable sudah cukup untuk merusak vitalitas mereka. Selain itu, mereka pasti sudah menduga bahwa kita sudah siap atau sudah merasakan keberadaan Primal Chaos Suan Fire Beast. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Tuan Mudahol, para pelindung tertinggi bersembunyi di dalam Chaos Domain. Tidak seorang pun dapat mendeteksi mereka. Namun, mereka memang menduga bahwa kuil chaos kita telah bergerak. Jawab Kaisar Dewa Perang Gila. Delapan Primal Chaos Heavenly Venerate sudah putus asa. Setelah menunggu begitu lama, Tuan Seniman Bela Diri Tertinggi masih belum datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua menduga bahwa dia telah menyerah pada mereka. Sayang sekali Tuan Zizun tidak mendengarkan nasihat Jing Suan. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir seperti ini. Sudah terlambat untuk menyesal. Kakak, sepertinya aku benar. Kekuatan misterius itu terlalu mengerikan. Mereka sudah menyerah pada kita. Mereka tidak peduli dengan delapan Primal Chaos Heavenly Exalt. Jue Wu Tian tertawa gembira. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, membunuh sembilan Primal Chaos Heavenly Venerate tidaklah buruk. Setidaknya vitalitas mereka akan sangat rusak. Namun, yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa kekuatan misterius itu telah mengirim orang ke Sekte Pedang Langit dan menangkap Yan Wu Shuang hidup-hidup. Huff. Pada saat ini, terdengar suara geraman rendah. Setelah itu, aura yang sangat mendominasi meletus. Dewa Penguasa Kekacauan Primal, ekspresi Kaisar Gila Dewa Pertempuran berubah drastis saat dia memuntahkan setegup darah. Tuan Seniman Bela Diri Tertinggi. Delapan Primal Chaos Heavenly Venerate langsung dipenuhi harapan. Keinginan mereka untuk hidup sangat kuat. Akhirnya, Feng Wuchen menyeringai dan mencibir. Terlebih lagi, auranya sangat familiar. Seniman Bela Diri Tertinggi, ekspresi sangguan King Yun, Gekian Shan, dan yang lainnya berubah drastis. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian. Meskipun aura dominasi tidak ditujukan kepada mereka, namun aura itu tetap ditekan dengan kuat. Pelindung Zizun, mereka ada di sini. Dewa Perang Bayangan melaporkan dengan hormat. Saya sudah tahu. Primal Chaos One Fire Beast mentransmisikan. Ia juga telah menunggu saat ini. Awalnya ia berpikir bahwa kekuatan misterius itu tidak akan muncul dan agak kecewa. Kita akhirnya bisa mengambil tindakan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat seberapa kuat kekuatan misterius ini. Dewa Pertempuran Api mencibir dengan gembira saat niat pertempuran yang kuat meletus. Aku penasaran apakah ada Primal Chaos Heavenly Venerate yang lebih kuat. Kata Primal Chaos Ice Wolf dengan ganas saat matanya yang besar berkedip-kedip dengan niat membunuh yang haus darah. Suis-suis-suis. Di langit di atas istana pembunuh dewa, puluhan sosok berkelebat dan muncul. Aura yang sangat menakutkan menyapu dengan liar. Ketiga Primal Chaos Heavenly Venerate semuanya memiliki kekuatan di atas jingsuan. Sisanya adalah ahli Primal Chaos God Emperor. Suis-suis-suis. Setelah itu, sekelompok besar orang misterius muncul satu demi satu. Kaisar Primal Chaos, Master Dewa Agung Primal Chaos, dan ahli Master Dewa Primal Chaos berjumlah ratusan ribu. Barisan orang itu sangat mengerikan. Ratusan ribu orang bisa dikatakan keluar dengan kekuatan penuh. Para petani di sekitar menjadi takut setengah mati. Kekuatan macam apa ini? Itu sungguh mengerikan sampai pada titik tersebut. Ahli seniman bela diri tertinggi, dua Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat delapan dan satu Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat kesembilan. Kekuatan macam apa mereka? Wajah sangguan Wu Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Jue Wu Tian pun ketakutan setengah mati. Kekuatan mereka sungguh dahsyat. Sangguan King Yun dan Gekian Shan tercengang. Adanya kekuatan misterius ini sudah cukup untuk melawan istana Primal Chaos. Tuan Mudahol, kekuatan misterius ini memang mengerikan. Dewa pertempuran Kaisar Gila muncul dan menatap tiga Primal Chaos Heavenly Venerate di kehampaan dengan ekspresi serius. Seorang ahli Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat kesembilan memberi Mad Emperor Battle God rasa penindasan yang kuat. Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan tersenyum tipis. Memang tidak mudah. Di seluruh dunia Primal Chaos, keberadaannya juga sangat menakutkan. Selagi dia bicara, Feng Wu Chen menempelkan telapak tangannya di bahu Dewa Pertempuran Kaisar Gila. Kaisar Gila Dewa Pertempuran baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia terkejut mengetahui luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Aura mengerikan dari seorang seniman bela diri tertinggi telah melukai Dewa Pertempuran Kaisar Gila dengan serius. Feng Wu Chen hanya meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya dan luka seriusnya langsung pulih. Kemampuan ilahi mengerikan macam apa ini? Tuan Mudaola, Dewa Pertempuran Kaisar Gila mulai menyadari betapa mengerikannya Feng Wu Chen. Ku dengar bahwa pengawal Dewa Perang juga memiliki ahli primal Chaos Heavenly Venerate tingkat sembilan. Aku serahkan mereka padamu. Serahkan ahli bela diri tertinggi padaku. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Apa? Tuan Mudaol ingin berhadapan dengan seniman bela diri tertinggi. Dewa Pertempuran Kaisar Gila ketakutan setengah mati dan bola matanya hampir terbang keluar. Feng Wu Chen tidak bercanda, kan? Itu adalah seorang ahli dewa tertinggi. Di seluruh dunia kekacauan primal, tidak lebih dari lima ahli puncak yang mampu mencapai alam seniman bela diri tertinggi. Keberadaan yang mengerikan seperti itu mampu mengubah banyak sekali penganut surgawi kekacauan primal tingkat ke sembilan menjadi abu hanya dengan lambayan tangannya. 3948 Apakah Tuan Mudaola benar-benar sekeram yang dikatakan oleh pelindung utama? Hati Dewa Pertempuran Kaisar Gila sedang kacau. Tuan Mudaola, berapa tingkat kultifasimu sekarang? Kaisar Gila Dewa Perang bertanya dengan tergesa-gesa, ingin tahu. Feng Wu Chen tersenyum canggung dan berkata, penguasa langit caotik tingkat ke tujuh. Penguasa Langit Kacau Tingkat Ketujuh Dewa Pertempuran Kaisar Gila mengedipkan matanya, tercengang. Seorang penguasa langit kacau tingkat ke tujuh dapat berhadapan dengan Dewa Utama. Betapapun mengerikannya kekuatan sucinya, itu tidak mungkin, bukan? Feng Wu Chen, serahkan Dewa Utama kepadaku. Suara binatang api Keosuan tiba-tiba terdengar. Baiklah, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Sebagai leluhur binatang buas alam kekacauan, kekuatan ilahi kekacauanmu pasti mengerikan, bukan? Kau akan tahu nanti. Keosuan Firebeast tertawa percaya diri. Keosuan Firebeast adalah leluhur para bis dari Keos Realm. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Jing Suan dan yang lainnya, para ahli dari kekuatan misterius itu terkejut dan tak percaya ketika mereka melihat keadaan Jing Suan yang menyedihkan dan para Chaos Heavenly Venerable lainnya. Tatapan mata semua orang yang ketakutan tertuju pada Jing Suan dan yang lainnya. Apakah ini masih Tuhan yang maha mulia di surga? Delapan Chaos Heavenly Venerables tidak dapat dikenali lagi. Apa yang dialami mereka berdelapan itu? Para pemimpin surgawi caotik tingkat ke-9 segera turun dengan cepat. Ketika dia melihat wajah ke-8 orang itu, dia terkejut lagi. Itu sungguh tragis. Kamu adalah Jing Suan. Melihat Jing Suan, yang anggota tubuhnya telah terpotong, para pemimpin surgawi caotik tingkat ke-9 bertanya dengan tidak percaya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ramuan penyembuh untuk mereka konsumsi. Siapa lagi kalau bukan Jing Suan? Ini aku, jawab Jing Suan lemah. Tuan Feng dari barat, balaskan dendam kami dan bunuh mereka semua. Seorang yang mulia surgawi caotik tingkat ke-5 menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, matanya merah. Feng Wuchen perlahan naik ke langit dan melirik ketiga Chaos Heavenly Venerable. Dia mencibir dan berkata, Sepertinya mereka sangat penting bagimu. Begitu banyak orang datang sekaligus. Ini seharusnya semua kekuatanmu, kan? Feng Wuchen Wes Win menoles sedikit, tatapan dinginnya menyapu. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia mencibir, kamu tidak bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Itulah yang kukatakan. Feng Wuchen, Kalau aku tidak salah, Chaos Mystical Fire Beast dan Immortal War Guard seharusnya ada di sini, kan? Apakah menurutmu dengan kekuatan mereka, mereka dapat melawan Dewa Berdaulat? Kata angin barat dengan dingin. Aura mengerikan dan niat membunuh yang dingin meletus. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, Aku tidak tahu apakah aku bisa melawan mereka, tetapi tidak ada yang istimewa dari Dewa Tertinggi. Anak nakal yang bau, kursi ini pasti akan membuatmu membayar seratus kali lipat harganya. Raungan marah Lord Zizun datang dari kehampaan. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh kuil Dei Cide. Orang tua, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Apakah kamu takut padaku? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Desir. Saat kata-kata Feng Wuchen diucapkan, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul. Orang ini adalah Dewa Zizun dari kekuatan misterius. Kultifasinya telah melangkah kerana Dewa Tertinggi Primal Chaos. Feng Wuchen melirik lelaki tua berjubah hitam itu dengan nada mengejek. Feng Wuchen mencibir, Orang tua, kita bertemu lagi. Aku tahu kau lah yang berada di balik semua ini. Feng Wuchen, kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan muram dan marah. Itu belum tentu benar. Feng Wuchen menyeringai dan mencibir. Dia sama sekali tidak khawatir atau takut. Feng Wuchen, lihat dulu siapa dia. Kata Wes Win dingin. Dengan lambayan tangannya, Yan Wushuang muncul di samping Wes Win dari udara tipis. Tubuh Yan Wushuang disegel oleh kekuatan yang mengerikan. Saudara Yan, Wajah Feng Wuchen langsung berubah dingin. Yan tak tertandingi. Wajah Jue Wuchen berubah drastis. Wes Win bertanya dengan dingin, Feng Wuchen, Apakah menurutmu aku bisa menyelamatkan mereka? Jue Wuchen langsung menggertakan giginya dan memaki dengan marah. Kau adalah dewa langit Primal Chaos. Namun kau menggunakan cara yang begitu hina untuk mengancamku. Apakah kau punya rasa malu? Kemampuan macam apa yang bisa menangkap seorang lemah penguasa surgawi Primal Chaos? Hum. Puff. Wes Win menatap tajam ke arah Jue Wuchen dan mendengus dingin. Aura mengerikan mengguncang Jue Wutian hingga ia memuntahkan darah. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Jika kau mengatakan omong kosong lagi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kata Wes Win dingin. Suaranya yang dingin seperti berasal dari kedalaman neraka. Perkataan Wes Win sangat mendominasi, menyebabkan semua orang merasa takut. Namun, kata-kata Wes Win juga membuat Feng Wuchen marah. Oh, begitukah? Kamu bisa mencobanya. Feng Wuchen berkata dengan sangat dingin. Kekuatan dewa kuno meletus di tempat itu. Merasakan kekuatan ilahi yang familiar dan menakutkan ini, wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis. Ini adalah kekuatan ilahi yang hampir membunuhnya. Puff. Aura yang sangat mendominasi meletus. Kekuatan ilahi yang mengerikan menekan angin barat, menyebabkannya memuntahkan darah di tempat. Feng Wuchen, jika kau tidak berhenti, aku akan membunuhnya. Pria tua berjubah hitam itu langsung mencengkram leher Yan Wu Shuang dan mengancam. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini kekuatan misterius yang melukai penguasa tertinggi? Wajah Weiswin berubah drastis. Dia menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Di bawah tekanan kekuatan ilahi kuno, Weiswin merasa bahwa kekuatan ilahi dalam tubuhnya benar-benar menghilang. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Angin barat berani melukai Jue Wutian di depan Feng Wuchen. Hal ini telah membuat Feng Wuchen marah. Kekuatan dewa macam apa ini? Apakah ini kekuatan suci yang disebutkan oleh dewa pelindung tertinggi? Seorang dewa surgawi primal chaos tingkat ke-9 terluka dalam sekejap. Mata dewa perang gila langsung terbelalak. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, dia hampir mati lemas. Bagaimana ini mungkin? Jue Wutian menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Apa Feng Wuchen yang monster? Seorang penguasa surgawi kekacauan primal tingkat ke-9 bahkan dapat melukainya dengan kekuatan suci. Kekuatan dewa macam apa ini? Itu benar-benar dapat melukai penguasa surgawi primal chaos tingkat ke-9. Sangguan King Yun ketakutan setengah mati. Matanya membelalak saat dia menatap Feng Wuchen. Tuan Barat Feng, para ahli kekuatan misterius itu terkejut dan melompat ketakutan. Semua orang yang hadir ketakutan. Namamu Wes Win, kan? Kau sangat sombong. Beraninya kau menyentuh orang-orangku di hadapanku. Wajah Feng Wuchen tampak garang saat dia meraung, berlututlah. Feng Wuchen langsung mengabaikan ancaman pria tua berjubah hitam itu. Kekuatan ilahi yang kejam menekan Wes Win dengan kejam. Di depan semua orang, Wes Win memuntahkan darah lagi dan berlutut. Minta maaflah pada temanku, atau aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen, beraninya kau. Teriak lelaki tua berjubah hitam itu dengan marah. Mengapa saya tidak berani? Apakah kau pikir kau bisa mengancamku? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Menurutmu siapa yang menghidupkan kembali Sekte Pedang Langit, Balai Dewa Pembunuh, dan Balai Kaisar Langit? Itu benar-benar kau. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis. Beraninya kau menangkap temanku untuk mengancamku. Kau harus siap mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Minta maaf kepada temanku. Aku tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya. 3.949 Bagus sekali, sesuai harapan dari seorang ahli primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 9, kau punya tulang punggung. Melihat penampilan Wes Win yang pantang menyerah, Feng Wuchen mencibir, Kalau begitu, pergilah. Saat kata-kata itu terucap, aura dan kekuatan suci yang lebih mengerikan pun meletus. Wes Win terkejut, rasa takut yang hebat menyerbu dalam hatinya, dia sudah jelas merasakan aura kematian. Feng Wuchen, kau berani menyentuh bangsaku, aku akan melahap anak ini sekarang juga. Bahkan jika kau memiliki teknik kebangkitan, kau tidak dapat menyelamatkannya. Teriak lelaki tua berjubah hitam itu dengan marah. Feng Wuchen, yang hendak membunuh Wes Win, tiba-tiba berhenti. Bahaya yang dimiliki lelaki tua berjubah hitam itu jelas memainkan peran tertentu. Tatapan mata tajam Feng Wuchen menyapu ke arah lelaki tua berjubah hitam itu, dan berkata dengan dingin, orang tua, sepertinya kau telah melupakan rasa sakitmu setelah bekas lukamu sembuh. Melihat tatapan mata Feng Wuchen yang menakutkan, hati lelaki tua berjubah hitam itu bergetar, dan tiba-tiba meletus kekuatan ilahi kekacauan yang mengerikan yang menyelimuti permukaan tubuh Yan Wu Shuang. Dia berkata dengan keras, bocah bau, kau bisa mencobanya. Wes Win dan Jing Suan merupakan bawahan paling cakep dari lelaki tua berjubah hitam itu, tentu saja dia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Saudara Feng, jangan pedulikan aku. Teriak Yan Wu Shuang. Aku tahu siapa dirimu. Pada saat ini, suara Chaos Swan Fire Beast yang mengesankan tiba-tiba terdengar. Mendengar suara yang dikenalnya, wajah lelaki tua berjubah hitam itu sedikit berubah. Binatang api Chaos Swan, angin barat, Jing Suan, dan yang lainnya terkejut. Binatang api Chaos Swan benar-benar datang. Lalu binatang api Chaos Swan yang muncul di kuil Chaos adalah sebuah ilusi. Wus-wus. Puluhan pengawal dewa perang dan puluhan binatang aneh yang besar dan menakutkan muncul, aura yang sangat kuat tersapu keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, langsung menekan puluhan ribu orang dari kekuatan misterius itu. Melihat pengawal dewa perang dan binatang-binatang aneh yang menakutkan, semua orang yang hadir ketakutan, dan jantung mereka berdebar kencang. Banyak praktisi yang menonton dari jauh berada dalam kondisi vegetatif. Mereka benar-benar melihat begitu banyak pengawal dewa perang dan binatang buas aneh yang menakutkan. Pelindung tertinggi kuil kekacauan, wajah Juewutian berubah drastis. Salam, pelindung kekacauan, semua orang dari Aula Pembantaian Dewa dan Istana Kaisar Langit berlutut dengan hormat. Binatang api Chaos Swan, apakah kamu di sini untuk mati? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan keras dan marah. Sebagai seorang ahli dewa tertinggi, dia tidak menaruh binatang api mendalam kekacauan primal di matanya. Apakah kamu yakin aku di sini untuk mati? Dao leluhur Waning Moon, suara agung binatang api misterius primal Chaos terdengar, dan kemudian tubuhnya yang besar muncul. Seekor binatang buas eksotis yang diselimuti api muncul di depan semua orang, dan aura yang sangat ganas dan luas menyapu. Aura Chaos Swan Fire Beast yang ganas dan mengerikan berada di atas aura Dao Ancestor Waning Moon. Dao Father Moon Creschen, para pengawal dewa perang dan para binatang semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Dao Ancestor Waning Moon, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu tahu Chaos Mystical Fire Beast? Alam dewa tertinggi, wajah tua Dao leluhur Waning Moon tiba-tiba berubah. Dia menatap Chaos Mysterious Flame Beast dengan kaget dan bertanya, segelmu telah dibuka. Alam dewa tertinggi, para ahli dari angin barat dan kekuatan misterius lainnya membelalakan mata mereka karena takut. Istana Dewa Pembunuh, Istana Kaisar Langit, dan para kultifator di sekitarnya semuanya sangat terkejut. Semua orang ketakutan. Hari ini, dua ahli dewa tertinggi yang legendaris telah benar-benar muncul. Melihat ekspresi ketakutan leluhur Dao Waning Moon, Chaos Mysterious Flame Beast mencibir, Dulu, kamu masih sombong di hadapanku. Sekarang setelah segelku terbuka, apakah kamu begitu takut? Sambil berbicara, Yan Wushuang secara misterius telah muncul di samping binatang api misterius kekacauan. Leluhur Dao Waning Moon sama sekali tidak menyadari apapun. Tak seorang pun tahu bagaimana Chaos Mysterious Flame Beast melakukannya. Terima, terima kasih, dewa pelindung kekacauan, Yan Wushuang tercengang saat mengucapkan terima kasih kepadanya, tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Wajah tua Dao Ancestor Waning Moon langsung menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Binatang api misterius chaos, jangan pikir aku takut padamu. Benda tua ini tidak bisa menyelamatkanmu, Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan kekuatan sucinya yang mengerikan menekan angin barat lagi. Feng Wuchen, tunggu, Wes Win benar-benar ketakutan. Dia meminta maaf dengan ngeri, aku akan segera meminta maaf. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan kekuatan ilahi kunonya ditekan dengan kejam. Hah! Angin barat kembali memuntahkan darah. Nineveld Chaos Heavenly Venerate sudah terluka parah, dan tidak dapat menahan tekanan kekuatan ilahi kuno. Wes Win sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Feng Wuchen, berani sekali kau. Leluhur Dao Waning Moon meraung dengan marah. Dewa Agung, selamatkan aku. Wes Win berteriak ngeri. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Yang ada hanya rasa takut dan putus asa. Leluhur Dao Waning Moon hendak menyerang, tetapi aura mengerikan dan niat membunuh dari chaos misterius flame bis sudah terkunci padanya. Binatang api misterius kekacauan berkata dengan dingin, Leluhur Dao Bulan Purnama, kau bisa mencobanya. Aku sudah lama tidak menggunakan kekuatan sejatiku, dan aku sudah lupa bagaimana rasanya. Apakah kau ingin membantuku menemukan perasaan itu? Kau, Leluhur Dao Waning Moon meledak dengan amarah. Wajah tuannya tampak sangat ganas. Apakah seorang Nineveld Chaos Heavenly Venerate sangat kuat? Feng Wuchen mencibir dengan jijik, dan kekuatan ilahi kunonya ditekan dengan kejam. Tuan Muda, tolong ampuni nyawa saya. Saya tahu saya salah. Saya akan segera bersujud dan meminta maaf. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan Muda. Wess Win memohon dengan ngeri. Kamu tidak punya hak untuk memohon belas kasihan. Feng Wuchen berkata dengan kejam. Ledakan. Kekuatan Dewa Kuno yang mendominasi ditekan dengan kejam. Tiba-tiba, terjadi ledakan. Tubuh Wess Win meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Kekuatan Dewa Kuno itu sangat mengerikan. Seorang Nineveld Chaos Heavenly Venerate terbunuh oleh kekuatan suci Feng Wuchen yang mengerikan begitu saja. Jing Suan dan para ahli misterius lainnya, Istana Dewa Pembunuh, Istana Kaisar Langit, dan para kultifator dari pasukan besar lainnya ketakutan sekali lagi. Ketakutan di hati mereka tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Yang paling terkejut dan ketakutan adalah para pengawal perang abadi dan binatang-binatang aneh. Mereka telah mendengar dari Chaos Mysterious Flambis bahwa Feng Wuchen sangat menakutkan, tetapi mereka tidak tahu seberapa menakutkannya itu. Melihat Wess Win meledak menjadi awan kabut darah, mereka akhirnya tahu. Dia bisa membunuh Nineveld Chaos Heavenly Venerate hanya dengan kekuatan ilahinya. Mad Emperor, War Immortal, dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Dia 10 ribu kali lebih menakutkan dari monster. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Si, si Tuan Feng, sudah meninggal, ucap Jing Suan lemah. Di tengah keheningan, suara lemah Jing Suan terdengar jelas dan nyaring. Ledakan. Keheningan itu pecah. Seluruh tempat menjadi gempar. Puluhan ribu kultifator dari kekuatan misterius itu ketakutan setengah mati. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut. Angin barat. Leluhur Dao Waning Mun meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Aura yang sangat menakutkan dan niat membunuh meletus. Dia menggertakan giginya dan meraung. Feng Wuchen. Aku ingin kau mati. Kau ingin aku mati. Bisakah kau membunuhku? Feng Wuchen menatap leluhur Dao Waning Mun dengan tajam dan berkata, Karena kalian semua ada di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Bunuh tanpa ampun. 3.950 Feng Wuchen, cabut penindasan kekuatan ilahi primordial, kata asal kuno tiba-tiba. Aku tidak bisa mengendalikannya sejenak. Feng Wuchen menjawab dengan canggung dan menarik kembali kekuatan ilahi primordial. Ancient Origin telah memperingatkan Feng Wuchen sebelumnya bahwa sebelum kultivasinya mencapai level tertentu, Ia harus berusaha untuk tidak menggunakan kekuatan ilahi primordial sebanyak mungkin. Jika tidak, akan sulit untuk mengendalikan kekuatan ilahi primordial yang lebih kuat di masa mendatang. Alasan mengapa Feng Wuchen menggunakan kekuatan ilahi primordial adalah karena angin barat terlalu sombong. Beraninya kau mengabaikan kuil kekacauan dan bersikap begitu sombong. Kuharap kau bisa pergi hidup-hidup. Kalau tidak, kau akan mengecewakanku. Orang lain hanya akan menganggapmu sebagai badut. Feng Wuchen mencibir. Cakar besar binatang api Chaos Swan menepuk pelan kekosongan itu. Lingkaran energi emas yang amat mengerikan langsung bergetar dan lenyap di cakrawala dalam sekejap mata. Aku telah mendirikan batas kekacauan di dunia Kaisar Suci. Tak seorang pun dari kalian bisa pergi, ejek binatang api Chaos Swan. Batas kekacauan, Jing Swan dan para Chaos Heavenly Venerable lainnya terkejut. Puluhan ribu pembudidaya kekuatan misterius itu juga mulai panik. Tuan tertinggi, ini merepotkan, seorang penganut surgawi kekacauan tingkat ke-8 berkata dengan khawatir. Seseorang dapat membayangkan betapa mengerikannya batasan yang ditetapkan oleh seorang ahli dewa tertinggi. Jika kekuatan misterius itu ingin melarikan diri, mereka harus mendobrak batas kekacauan. Namun, satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Dao Ancestor Waning Moon. Tidak ada orang lain yang bisa menembus Chaos Boundary. Namun, leluhur Dao Waning Moon sama sekali tidak punya kesempatan. Chaos Swan Fire Beast juga tidak akan memberinya kesempatan. Oleh karena itu, kekuatan misterius itu tidak punya pilihan lain selain memulai pertempuran hidup dan mati. Leluhur Dao Waning Moon, aku ingin melihat siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi musuh kuil Chaos, kata Chaos Swan Fire Beast dengan dingin. Suaranya dingin menusuk tulang dan mengandung niat membunuh yang menggetarkan jiwa. Wajah tua leluhur Dao Waning Moon tampak mengerikan. Dia ingin memanggang binatang api Chaos Swan dan memakannya. Membunuh. Leluhur Dao Waning Moon yang marah meraung dengan ganas. Karena tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa membunuh untuk keluar. Berdengung. Para ahli kekuatan misterius itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mengeluarkan segala jenis senjata dan pusaka sakti. Dalam pertarungan hidup dan mati, jika seseorang ingin bertahan hidup, mereka harus mengorbankan segalanya. Bunuh mereka semua, Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Bunuh. Sangguan King Yun meraung, memimpin kuil pembantaian dan olah Kaisar Langit untuk menyerang. Tian Yu, serahkan dua primal Chaos Heavenly Venerable tingkat delapan kepadaku. Kaisar Gila Dewa Perang berteriak. Tanpa menunggu Tian Yu berbicara, dia sudah melesat maju. Aura mengerikannya mengunci dua yang mulia Surgawi Caotik tingkat delapan. Kaisar Gila Dewa Perang, jangan remehkan kami. Satu lawan dua, kau sedang mencari kematian. Seorang primal Chaos Heavenly Venerate tingkat delapan berteriak dengan marah. Keduanya meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Bertarung dua lawan satu, mereka memiliki keyakinan penuh dalam mengalahkan Kaisar Gila Dewa Pertempuran. Tian Yu menggelengkan kepalanya dan hendak menyerang ketika Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depannya dan menghentikannya. Tian Yu tertegun pada awalnya, lalu dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Tuan Mudabalai. Kau adalah pengawal Dewa Perang yang terkuat, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Tian Yu menjawab dengan hormat, saya Tian Yu. Terima kasih telah membesarkan saya. Kau tidak perlu menyerang, tapi aku punya misi yang lebih penting untukmu. Ini juga alasan mengapa aku membunuh Wes Win. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Tuan Mudabalai, mohon berikan perintah. Tian Yu menjawab dengan hormat. Setelah Feng Wuchen mengirimkan suaranya, Tenyau Ares menghilang. Tidak seorang pun tahu kemana Tenyau Ares pergi. Dewa Api, Dewa Perang, kalian juga serang. Feng Wuchen memberi perintah. Menghunus pedang Dewa Naga, Feng Wuchen segera melesat maju. Bunuh. Dewa Api Dewa Pertempuran dan Serigala Es Kekacauan Purba Meraung. Para Dewa Perang dan Binatang Buas yang bermutasi menyerang satu demi satu. Aura yang sangat mengerikan meletus, dan kekuatan ilahi yang merusak membuat jantung seseorang berdebar-debar. Delapan Primal Chaos Heavenly Venerable dari Vaksi Misterius itu terluka parah. West Wind telah terbunuh, jadi hanya tersisa dua Primal Chaos Heavenly Venerable tingkat delapan. Hanya dua Primal Chaos Heavenly Venerable yang berhasil ditangkap oleh Mad Emperor Battle God. Tak ada satupun ahli yang tersisa yang mampu menandingi Primal Chaos Heavenly Venerables. Para pengawal Dewa Perang dan Binatang Buas yang bermutasi, ditambah oleh pembantai Dewa, terdapat lebih dari 20 yang mulia surgawi kekacauan Primal. Terjadi perbedaan kekuatan yang besar dalam pertempuran ini. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Yang menanti mereka hanyalah jalan buntu. Leluhur Dao Waning Moon harus menghadapi binatang api suan kekacauan Primal dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Pertempuran besar akan segera terjadi. Banyak pembudidaya yang menonton dari jauh gemetar ketakutan, wajah mereka pucat. Leluhur Dao Waning Moon, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya, kata Primal Chaos Swan Fire Beast dengan dingin. Aura kuno yang mengerikan mengunci leluhur Dao Waning Moon. Berdengung-berdengung. Leluhur Dao Waning Moon mengaktifkan kekuatan ilahi kekacauan Primalnya dengan sekuat tenaga. Cahaya hijau yang menyilaukan melesat ke langit, dan kekuatan ilahi penghancur yang tak tertandingi melonjak seperti letusan gunung berapi. Dengan sebuah pikiran, Leluhur Dao Waning Moon mengeluarkan Primal Chaos Divine Armor dan Primal Chaos Divine Sword. Kekuatan tempurnya melonjak gila-gilaan lagi, mencapai alam yang sangat menakutkan. Binatang api suan Primal Chaos, ayo bertarung. Leluhur Dao Waning Moon berteriak dengan marah. Dia menyuntikkan kekuatan suci ke pedang ilahi Primal Chaos, dan pedang itu memancarkan cahaya hijau. Ledakan. Leluhur Dao Waning Moon tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara ledakan, pedang suci di tangannya berubah menjadi petir hijau dan melesat keluar. Kecepatannya mengerikan, dan serangannya ganas dan kejam. Binatang api Primal Chaos Swan tersenyum dingin. Api yang mengerikan langsung mengembun menjadi pedang api. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Di bawah kendali Primal Chaos Swan Fire Beast, pedang api itu tiba-tiba meraung. Pedang itu membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi, memberi orang perasaan tak terkalahkan. Ruang angkasa bergetar hebat. Binatang api suan kekacauan Primal. Beraninya kau meremehkanku. Leluhur Dao Waning Moon sangat marah. Ledakan. Leluhur Dao Waning Moon melesat ke udara. Dengan suara ledakan, pedang api Primal Chaos Swan Fire Beast hancur seperti memotong tahu air. Binatang api Primal Chaos Swan mencibir. Kau bisa mengalahkan seranganku dengan satu pedang. Kau memang tidak lemah. Jelas, binatang api suan kekacauan Primal ingin menguji kekuatan Dao Ancestor Waning Moon. Leluhur Dao Waning Moon berteriak dengan marah. Hentikan omong kosongmu. Wuss, wuss. Ledakan, ledakan, ledakan. Leluhur Dao Waning Moon tiba dalam sekejap mata. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia mengepung Primal Chaos Swan Fire Beast dan melancarkan serangan yang dahsyat. Kekuatan cahaya pedang yang mengerikan membombardir Primal Chaos Swan Fire Beast satu demi satu. Akan tetapi, serangan mengerikan Dao Ancestor Waning Moon tidak memberikan pengaruh sama sekali. Dao Ancestor Waning Moon, aku adalah leluhur binatang bermutasi dengan tubuh fisik terkuat di alam Primal Chaos. Seranganmu menggelitiku. Primal Chaos Swan Fire Beast mencibir. Tubuh fisik binatang api suan kekacauan Primal begitu kuat sehingga leluhur Dao Waning Moon tidak dapat melukainya sama sekali. Mantra kekacauan Primal Bayangan bulan Purnama, leluhur Dao Waning Moon berteriak dengan marah. Dia melesat di atas Primal Chaos Swan Fire Beast dan langsung menebas dengan pedangnya. Bayangan pedang hijau besar menebas dengan serangan yang sangat dahsyat. Pedang itu membawa rasa penindasan yang tak berujung, dan penghalang kekacauan Primal bergetar hebat. Terima kasih telah menonton!